Intro Namanya melambung barengnya Ramadhani Begini nasib artis yang sempat dipacari pangeran cendana ini Anda masih ingat dengan Reva Lina Estemat? Ya, dia adalah artis yang namanya melambung setelah beradu peran dengan Nia Ramadhani Dalam sinetron Bawang Merah Bawang Putih Ada kabar terbaru mengenai nasibnya sekarang Reva Lina Estemat memulai karirnya lewat pemilihan gadis sampul Tak hanya soal karir, Reva juga sempat jadi sorotan publik Usai dikabarkan berpacaran dengan anggota keluarga cendana Panji Trihat Mojo Yang notaben putra dari Bambang Trihat Mojo Pada tanggal 15 Maret 2015 lalu, ia lantas menikah dengan pria bernama Randy Aditya Gunawan Meski lebih mudah, kedewasaan sang suami nampaknya membuat Reva nyaman dan mantap menuju pelaminan Pada awalnya, Reva tak berpikir hubungannya dengan Randy akan berlanjut hingga pernikahan Tampak dari unggahan Reva di Instagram, tampak sang suami setia menemani Baik saat sang istri berkegiatan di luar rumah hingga saat keduanya tengah melewati babymoon Hunian pasangan ini pun menjadi sorotan publik Rumah artis Reva Lina Estemat rupanya kelewat mewah bak Hotel Bintang 5 Bahkan dapur di rumah aktris Reva Lina Estemat sukses bikin melongol loh Meski sering makan di luar dibandingkan di rumah bersama keluarganya Reva ternyata memiliki dapur yang sangat mewah Dapurnya ini tersorot saat dirinya mengunggah sebuah foto bersama sebuah mesin food processor Meski dalam keadaan buram, dapur dari Reva ini tetap terlihat penuh dengan perabotan dapur Banyak peralatan dapur yang mengisi setiap ruang dari dapur ini Terlihat penuh namun Reva dapat mengatur perabotannya tersebut dengan sangat rapi Reva juga lebih memilih warna putih sebagai dasar dari warna dapurnya tersebut Tampaknya ia ingin dapur tersebut terasa bersih dan nyaman Tak hanya dapur, di media sosialnya Reva juga pernah memamerkan penampakan kamarnya yang super mewah Yang didominasi warna serba putih Bahkan ia juga sempat memamerkan ruang tamu mewahnya yang didominasi furniture mewah dan berkelas Serba keemasan Dari foto itu diketahui bahwa ruang tamu Reva terlihat sangat luas dan bernuansa klasik Terakhir Reva juga sempat memamerkan salah satu sudut huniannya yang mewah Seperti diketahui Reva Lina lahir di Jakarta 26 November 1985 Keturunan Pelembang, Sumatera Selatan dan Minangkabau, Sumatera Barat Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Percikan 2001, Sangkuriang 2003, Cintaku di Kampus Biru 2, 2003 hingga 2004 Bawang Merah, Bawang Putih, Dicintai, Hikmah 2, Kembang Surga dan Rahasia Perkawinan Lepas dari pelukan pangeran cundana dan dinikahi pengusaha Tengok mewahnya rumah artis ini Memulai karirnya lewat pemilihan gadis sampul Nama Reva justru melambung setelah beradu peran dengan Nia Ramadhani Dalam sinetron Bawang Merah, Bawang Putih Tak hanya soal karir, Reva juga sempat jadi serutan publik Usai dikabarkan berpacaran dengan anggota keluarga cundana Panji Trihat Mojo yang notabene putra dari Bambang Trihat Mojo Pada tanggal 15 Maret 2015 lalu Ia lantas menikah dengan pria bernama Rendi Aditya Gunawan Meski lebih mudah kedewasaan sang suami nampaknya Membuat Reva nyaman dan mantap menuju pelaminan Padahal awalnya Reva tak berpikir hubungannya dengan Rendi Akan berlanjut hingga pernikahan Tampak dari unggahan Reva di Instagram Tampak sang suami setia menemani Baik saat sang istri berkegiatan di luar rumah Hingga saat keduanya tengah melewati babymoon Hunian pasangan ini pun menjadi sorotan publik Rumah artis Revalina Estemat rupanya kelewat mewah Bak Hotel Bintang 5 Bahkan dapur di rumah artis Revalina Estemat Sukses bikin melongo loh Meski sering makan di luar dibandingkan di rumah Bersama keluarganya Reva ternyata memiliki dapur yang mewah Dapurnya ini terserot saat dirinya Mengunggah sebuah foto bersama sebuah mesin food processor Meski dalam keadaan buram Dapur dari Reva ini tetap terlihat penuh dengan perabotan dapur Banyak peralatan dapur yang mengisi setiap ruang dari dapur ini Reva juga lebih memilih warna putih sebagai dasar dari warna dapurnya tersebut Tampaknya ia ingin dapur tersebut terasa bersih dan nyaman Tak hanya di dapur Di media sosialnya Reva juga pernah memamerkan penampakan kamarnya Yang super mewah Yang didominasi dengan warna serba putih Bahkan ia juga sempat memamerkan ruang tamu mewahnya Yang didominasi furniture mewah dan berkelas serba keemasan Dari foto itu diketahui bahwa ruang tamu Reva terlihat sangat luas dan bernuansa klasik Terakhir Reva juga sempat memamerkan salah satu sudut hunyiannya yang mewah Seperti diketahui Reva Lina lahir di Jakarta 26 November 1985 Keturunan Pelembang, Sumatera Selatan dan Minangkabau, Sumatera Barat Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya Antara lain percikan pada tahun 2001 Sang Kuriang tahun 2003 Cinta Kukandas di Kampus Biru 2 2003 hingga 2004 Bawang Merah, Bawang Putih dicintai Hikmah 2, Kembang Surga dan Rahasia Perkawinan Artis jantik Ratu FTV Mantap di pinang pengusaha muda tajir Pantas rela lepas cucu presiden Rumah para selebriti tanah air memang kerap mencuri perhatian publik Salah satunya adalah rumah artis Reva Lina Estemat Bagaimana tidak rumah artis Reva Lina Estemat Rupanya kelewat mewah bak hotel Bintang 5 Bahkan dapur di rumah artis Reva Lina Estemat Sukses bikin melongoloh Seperti diketahui Reva Lina Estemat merupakan model sekaligus aktris Yang memulai karirnya sejak tahun 1999 Memulai karirnya lewat pemilihan gadis sampul nama Reva Justru melambung setelah beradu peran dengan Nia Ramadhani Dalam sinetron Bawang Merah, Bawang Putih Reva Lina kemudian lebih banyak bermain dalam film Layar Lebar Tak hanya soal karir, Reva juga sempat jadi sorotan publik Usai dikabarkan berpacaran dengan anggota keluarga Jendana Panji Trihat Mojo yang notaben putra dari Bambang Trihat Mojo Namun hubungan keduanya tidak bertahan lama Pada tanggal 15 Maret 2015 lalu Ia lantas menikah dengan pria bernama Rendy Aditya Gunawan Perbedaan usia 3 tahun tak lantas membuat hubungan menyurutkan mereka untuk menikah Meski lebih muda, kedewasaan sang suami nampaknya membuat Reva nyaman dan mantap menuju pelaminan Diakui Reva, Rendy dapat membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik Padahal awalnya Reva tak berpikir hubungannya dengan Rendy akan berlanjut hingga pernikahan Selain bisa melindungi Reva, Rendy juga ikut serta dalam memantau perkembangan dan merawat sang buah hati Terima kasih telah menonton!